Beberapa waktu yang lalu kita sudah diajak Roma Tugu Budiarto untuk mengunjungi orang-orang sederhana yang ada di pasar maupun di perkampungan sederhana. Hari ini dalam rubrik Sayur Lodeh Kehidupan kita diajak oleh Roma Tugu untuk mengunjungi keraton Mangkun Garan Solo. Bagaimana penghayatan iman di dalam keraton? Yesus adalah raja di antara segala raja. Dia adalah The King of Kings. Saya sedang berada di kota Surakarta ini mengunjungi keraton Mangkun Garan. Gusti Heruwasto Kusumo salah satu pengikut The King of Kings dari keluarga besar Mangkun Garan ini. Permisi, mau ketemu Gusti Heruwasto Kusumo. Adik kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkun Garan yang ke-9 bisa menjadi Katolik. Sebelum bertemu dengan Gusti Heruwasto Kusumo, Abdi Dalem memperlihatkan kepada saya foto-foto keluarga besar Puro Mangkun Garan. Terima kasih. Ada dari negara, dari Jepang. Mau kasih, mau kasih, mau kasih. Oh ya ya ya. Makasih. 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 Gusti Heruwasto Kusumo. Ya, mau kasih. Bersi, Gusti Heruwasto Kusumo. Pertama ini? Ya. Makasih agak ganggu ya. Buat teman, mau 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 malah. Satis pengarahannya. Waduh. Ini kelihatan matalan. Ya, nanti malam ada kor dari Bibi Ibu. Ada dari Arali Kaswa Garunan anak-anak menari. Sama dari anggota dari Surah Semirah. Santai. Kita ngobrol di depan. Ya, enak. Gusti Heru, kapan kurang lebih kekatolikan masuk ke Mangkun Garan ini? Kalau kekatolikan masuk ke Mangkun Garan itu, pada tahun 1957, pemerintahan Kanjung Gusti Pangeran Natipati Aryo Mangkun Garo ke-8, dan Gusti Kanjung Putri Mangkun Garo ke-8, itu beliau memperkenankan ada Misa Natal di Pendopwageng Purung Mangkun Garan. Jadi secara publik? Secara publik. Dan itu untuk masyarakat Surakarta waktu itu. Kapan Gusti Heru masuk Katolik? Itu saya baptis Dewasa Romo. Jadi saya baptis pada hari Selasa 12 Desember 1982, di Gereja Santu Nanturinus Perbayan, yang membaptis saya adalah Romori Hesmeji. Waktu itu apa yang menarik untuk menjadi orang Katolik atau di Baptis? Waktu itu dekat dengan sepupu-sepupu saya, yang kebetulan dua Kristen, ada yang buju itu Katolik, hanya sederhana melihat mereka sebelum makan berdoa, selesai makan berdoa, doa pagi, ada yang ke gereja, Misa pagi itu yang menjadi ketarikan saya, dan juga waktu itu kok saya ada yang kenangan indah. Nek gue salah, gue kudung apurani, pengguna kudung apurani. Saya cuma dengar kata-kata itu saja, oh jadi pengampunan itu tidak ada batasnya. Dan bagaimana kaitan antara karyanya, di bidang seni dan budaya, dengan penghayatan imannya. Grup Taris Yusmulia itu harus bersatu, tanpa melindakan suku agama dan kelas. Kita tidak hanya belajar menari, tapi juga nomor satu adalah persaudaraan. Cinta kasih ya, saya memang senang dengan itu, dan selalu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya dapat talenta itu, dan nanti merasa saya melalui seni budaya itu. Kira Pusaka Malam Satu Suro, yang diadakan oleh Puromang Kunegaran, dan dipimpin oleh Gusti Heru, sangat kental dengan dunia mistik dan budaya Jawa. Apa kaitannya dengan iman Katolik, yang telah lama diikuti oleh Gusti Heru? Kalau kita hidup di suatu pusat budaya, tradisi budaya Jawa ya, di Bangku Negara sendiri sebagai pusat budaya, dan itu semua adalah peninggalan dari nenek moyang kita, dan tradisi yang harus tetap kita setarikan. Dan disitu saya malah setiap kirap, karena saya mengimani Tuhan Yesus sebagai orang Katolik. Kalau saya memimpin kirap, ya saya berdoa saya dengan cara saya. Itu jalan sambil diam. Apakah ada penghayatan doa disitu? Saya senang sekali disitu lebih, mungkin tidak bisa konsentris sepenuhnya ya, karena mungkin ada masyarakat yang nonton, eh mas, eh ya, gitu. Tapi saya berusaha tetap untuk berdoa itu, dan saya mendapat kepentraman yang luar biasa. Iman memang harus diperjuangkan, dan itu bukan menjadi beban hidup. Gusti Herwasto Kusumo mengungkapkan imannya dengan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu di bidang seni dan budaya. Sebagai anggota keluarga besar Mangku Negara, beliau dengan setia mengungkapkan imannya dalam ketaatan. dan juga diperjuangkan. Terima kasih.